Hai Sobat Sanak semuanya, selamat datang kembali di channel Banjar Al-Kisah Di video kali ini kita akan membagikan biografi Datu Amin Al-Alimul Alamah Mupti Haji Muhammad Amin atau lebih dikenal dengan sebutan Datu Amin Adalah cucu Al-Alimul Padil Kadi Haji Muhammad Said bin Mu'alimin Seorang menteri sultan pada zamannya yang kawin dengan Tuhan Giyad Dari perkawinan itu melahirkan Salehah yang kemudian menikah dengan Juragan Yaakub Dan memiliki empat orang anak diantaranya Muhammad Amin dan Tuhan Habibah Bila ditarik silsilah Al-Alimul Alamah Mupti Haji Muhammad Amin Masih memiliki hubungan kerabat dengan Sheikh Muhammad Arshad Al-Banjari atau Datu Kelampayan Nenek dari pihak ibu beliau bernama Tuhan Giyad merupakan saudara dari Tuhan Giyad yang tak lain adalah istri dari Sheikh Muhammad Arshad Al-Banjari Datu Amin diperkirakan lahir pada tahun 1840-an Semasa muda beliau aktif belajar agama Sejak di kampung halaman sampai menimba ilmu agama di Mekah Al-Mukaroma Karena itu beliau merupakan ulama yang sangat dihormati dan disegani di masyarakat Tidak hanya dibutuhkan masyarakat Melainkan juga oleh pemerintah Kesultanan Banjar di masanya Beliau diangkar sebagai mufti tua di daerah Kuin pada tahun 1876 Masehi atau 1294 Hijriah Kemudian menjadi mufti Banjarmasin sejak tahun 1880-1896 Masehi Saat itu sedang berkecamuk keperangan di wilayah Kerajaan Banjar yang meletus sejak tahun 1859 Di bawah pimpinan Pangeran Antasari dan kawan-kawan Dan baru berakhir 5 Oktober tahun 1905 Sebagai seorang ulama yang hidup dalam suasana peperangan melawan penjajah Muhammad Amin juga aktif berjuang bersama rakyat Maka selain aktif berdakwah Beliau juga aktif berjuang melawan penjajah Belanda Suatu ketika tentara Belanda ingin menangkapnya Datu Muhammad Amin hanya bersembunyi di lubang pempahatan kayu ulin yang ada di sekitar rumahnya Dan tentara Belanda tidak bisa melihat Sehingga mereka terpaksa kembali dengan tangan hampa Kalau para pejuang lain ada yang tertangkap Belanda Atau terpaksa lari ke hutan untuk menyelamatkan diri Sementara Datu Amin cukup bersembunyi di rumahnya saja Dan selamat dari penjajah Belanda itu Datu Muhammad Amin merupakan sosok ulama Dan sekaligus guru agama yang ikhlas berdakwah Maupun mengajarkan agama kepada masyarakat Beliau sama sekali tidak pernah memungut bayaran Atau imbalan jasa kepada murid-murid yang mau belajar agama Malah justru sebaliknya Beliaulah yang membiayai, memberi makan, dan menjamu masyarakat tersebut Dana untuk keperluan ini semua berasal dari milik beliau sendiri Tanpa meminta atau mencarikan dari orang lain Datu Muhammad Amin termasuk ulama yang punya hobi berburu hewan Beliau menyediakan waktu secara khusus untuk keperluan ini Sehingga tidak mengganggu jadwal memberikan pelajaran agama atau berdakwah Secara rutin beliau berburu di beberapa hutan di pinggiran kota Banjarmasin dan sekitar wilayah Kalimantan Selatan lainnya Yang saat itu masih banyak terdapat hewan buruan seperti rusak atau menjangan, kerancil, dan sebagainya Murid-murid beliau sudah terbiasa dan sering pula menyaksikannya Dalam pemburuan itu Datu Muhammad Amin sangat cekatan ketika mengejar hewan-hewan buruannya Beliau dengan mudah melumpat dari jurang ke jurang lain, dari satu gunung ke gunung lain, padahal jaraknya jauh sekali Hasil hewan buruan tersebut tidak semata-mata untuk beliau dan keluarganya saja Akan tetapi setelah disembeleh dan dimasak bersama dibagi-bagikan sebagai lauk pauk untuk dinikmati masyarakat dan murid-muridnya Berkat keikhlasan beliau dalam mengajar dan mengabdi di masyarakat Maka banyaklah anak, cucu keturunan, dan murid-murid beliau yang menjadi ulama Baik di Banua Anyar maupun di daerah-daerah lainnya Oleh keluarganya, Datu Muhammad Amin menjadi figur kebanggaan yang sukar dicari persamaannya di masa kini Baik dalam berdakwah atau melaksanakan fungsi sebagai ulama Maupun sebagai tokoh masyarakat yang ikhlas dalam mengabdi menjalankan syiar agama Islam sehari-hari Curiat Datu Muhammad Amin tidak hanya dikenal sebagai ulama yang berprestasi atau sebagai tokoh masyarakat saja Akan tetapi tidak sedikit dari mereka yang diberi kelebihan oleh Allah SWT Dalam melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran Justru itulah tentu keteladanan yang ditinggalkan beliau patut dijadikan cermin kehidupan Terima kasih telah menonton!